jenis tipe motor Yamaha akan tetapi untuk kabulatornya ini bisa dibuat untuk motor Honda Honda jenis yang tipe Grand Supralama kemudian termasuk ini lama merubah motor Yamaha diganti dengan kabulator Honda ini hanya yang dirubah mana ya ini enggak dirubah nih teman-teman untuk lehernya tidak berubah ya ini masih bawaannya akan tetapi untuk isep selang isep ini kita tutup saja nah ini kita tutup kemudian untuk bensin langsung dialirkan jadi ini tanpa membran tanpa membran tanpa membran isep ya jadi ini langsung di ini dari tank teman-teman dari tank ya dari tank set kemudian disini dikasih filter bensin kemudian langsung masuk ke kabulator jadi tanpa membran bensin lah kemudian untuk selang isepnya ini tadi dasar sampaikan selang isepnya ditutup ditutup saja untuk yang lain-lain ini ini baut sama teman-teman ini untuk lubang jarak antara kabulator dengan yang punya Yamaha ini sama jadi nggak ada perubahan lehernya juga sama nih teman-teman nih jadi langsung beledeng nih dan untuk untuk kabel gas kabel gas ini kayaknya nggak motong nih teman-teman coba lihat ya nah itu kan jadi kabel gas masih asli bawaannya jadi tidak motong jadi kita pasangnya langsung ya nah seperti ini diperhatikan nih posisinya ini untuk karet ini karetnya masih karet Yamaha karet bawaannya kemudian dikasih apa namanya dikasih ini dikasih talitis talitis diket ke sini set setelah itu ada setelah itu kita pasang yang begini jadi untuk karetnya ini untuk membersihkan debu ini yang punya bawaannya punya bawaan Yamaha jadi kita masukkan begini tadi kita masukkan ya tadi ya ini harus masuknya teman-teman ini ini masuknya agak susah nih teman-teman ya tapi ini harus masuk nih teman-teman kalau nggak masuk nanti nanti masangnya atau kabel gasnya susah harus masuk 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 begini terus nah masuk karena dorong aja ini karetnya nah 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 jadi pas ini teman-teman tanpa harus motong nah kemudian kita pasang nih untuk pernya per-nya per-pasang sini juga nggak merubah ya langsung pasang aja set set nah kita coba untuk gasnya menyalancar nggak nyalancar nih jadi untuk segiapnya ini bawaan punya punya kabulator kemudian juga tutupnya punya kabulator punya Honda maksud saya bar nya juga punya Honda honda oke kita pasang sekarang kita lihat hasilnya teman-teman ya hasilnya suaranya langsung apa tidak setelah kita ganti dengan menggunakan kabulator yang punya Honda oke saya tes ya oke saya tes ya nah perhatikan teman-teman ini untuk suaranya langsam suaranya langsam ya nggak mati-mati jadi ini cocok banget berarti ya teman-teman ya jadi kalau kabulator motor teman-teman yang jenis tepe Yamaha kok terjadi trouble banjir atau mungkin boros lah teman-teman bisa beralih di kabulator punya Honda udah ini perhatikan nih hasilnya nih loh ini langsam ya teman-teman ya nggak nggak enggak pincang gitu loh ini langsam banget nih cocok ini teman-teman jadi kalau yang untuk kabulator ini otomatis bisa kita setel irit juga bisa karena di sini kan ada setelannya ya kan ada setelannya jadi bisa kita setel irit atau mungkin boros boros biar kekencang itu bisa tapi kalau untuk punya Yamaha itu nggak bisa dan di samping itu kalau punya bawaan Yamaha yang kabulator Yamaha itu sering terjadi gasnya nggak membalik nah ini yang fatal ini yang bahaya ini jadi ketika gas itu gasnya nggak membalik ternyata setelah diselidiki dicari letak masalahnya adalah di skepnya ya terjadi di skepnya itu ternyata terlalu rapet gitu loh bos jadi terlalu rapet ya saya pernah ngatasinya itu dengan saya amplas amplas itu aja nggak mampu mohon maaf kemarin sampai saya gerenda ya gerenda baru di permukaan kabulator ini baru baru lancar ini sampai di gerenda sampai segitunya ya kan ini kan mungkin bagi teman-teman biasanya juga berat karena pernya memang berat ini untuk Yamaha ini kalau untuk Honda ini enteng sekali teman-teman nih perhatikan di samping itu kan baliknya lancar nah ini jadi kalau untuk Yamaha ya kadang yang parahnya disitu dia itu nggak membalik gitu loh nggak membalik nah bagi teman-teman yang mungkin beralih kabulatornya ada masalah nah teman-teman bisa belikan kabulator Grand teman-teman ya jangan lupa kabulator Grand kabulator Supra SupraX Suprafit sama nah teman-teman silahkan dibelikan itu tentunya ini lebih irit dan lebih bagus hasilnya lebih bagus nah oke teman-teman semuanya mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini untuk mengenai kabulator Honda bisa untuk Yamaha ini teman-teman jadi nggak perlu merubah banyak-banyak ini tadi ya pada intinya yang paling susah adalah di sini teman-teman ini pokoknya ini harus masuk karetnya masuk di sini maksudnya di tadi loh dibautnya agak susah memang tadi saya paksakan baru ini press ya untuk kabelnya press jadi nggak perlu dipotong oke teman-teman semuanya seperti itu apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe-nya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih